Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Adam Setiabudi Di video kali ini saya akan sharing dari salah satu Ya ini Saya sangat penggemar dengan penulis Dr. Aid Alkorni Tapi beliau sudah Menulis buku yang luar biasa Dan juga Ini adalah serial buku tuntunan praktis Yang biasa Yang biasa saya bapak juga Yang biasa Bukunya sangat kecil Tapi isinya itu Luar biasa mantep Jadi disini bukunya adalah rahasia sukses Orang-orang besar Seperti ini teman-teman Disini di video kali ini saya akan sharing Dari sejak Sajak untuk orang-orang sukses Ini yang bab ke-13 Segala puji bagi Allah yang memeliharaku Menepiskan kebutaan dari hatiku Membimbingku Menolongku Dengan kemuliaan dan meneguhkan buktiku Sedang aku rentan dari segala dosa dan kekurangan Salawat dan salam Teruntuk Muhammad Manusia terbaik dan pilihan Tuhan Juga untuk keluarga dan sahabatnya Beserta mereka Yang mengikuti jalan kebaikan Inilah Senandung bagi orang-orang sukses Mereka yang memiliki semangat Bagi bintang kejora Aku ciptakan Untuk mereka yang bertekad baja Untuk mereka yang mulia Dari saudara-saudaraku Wahai orang-orang yang mencintakan Keutamaan Menuju taman Firdaus Dan keridoan Dengar dan kerjakan nasihatku ini Jagalah semua itu sekuat tenagamu Dengarlah seruan ini Berlombalah Bersegeralah Demikian tutur wahyu yang disebutkan Al-Quran Muhammad bersabda Cepatlah Bahkan Raihlah lima perkara Satu hadis yang diriwetkan Ahmad Saibani Mukmin Yang kuat Lebih dicintai Dari hamba yang lemah tak berdaya Carilah manfaat yang agung Dari Ibnu Hussein Alim Robbani Sang terpilih Minta lindungan dari malas dan lemah Satu hadis yang diriwetkan Syaihani Sang utusan Berdiri di hadapan Tuhan Hingga kedua telapak Kakinya terbelah Dialah yang mengorbankan seluruh hidup Untuk keabadian agama lurus yang satu Demi Ayah Ibuku Ia manusia terbaik di muka bumi Aku sambut kedatangannya dengan hangat Ada bekas tikar di tupuhnya Bajunya pun Bulu domba Dan batu Pernah Terganjal Di balik sabuknya Mereka Mencacinya Bahkan Mencederainya Tetapi Ia tetap sabar Dan tabah Mereka Mereka lemparkan kotoran dan duri di atas keningnya Dan Karena siksaan mereka Ia tersingkir dari negerinya Tapi Lihatlah Ia tetap Dalam kesabaran dan tekat Di hadapan mata Ia lebih kuat daripada baca Hingga Allah memberinya pertolongan terbesarnya Dan Tidak pernah didapatkan oleh makhluknya yang lain Dan ingatlah bubakar dengan jihadnya yang mulia Serta ketugahannya Dalam lahir dan batin Ia akan Dibanggil dari semua pintu surga Karena keutamaan Dan kebaikannya Di gua Ia adalah temannya Hingga Wahyu menyebutnya Dan lihatlah Al-Faruk Dengan kadarnya dalam ketulusan keimanannya Kedalaman ilmunya dan semangat jihadnya Bersama penduduknya Aden Di setiap tempat Keengganannya terhadap Kesenangan duniawi Meski datang dengan hiasan beraneka warna Tangisannya yang membasahi pipi Serta kegigihannya di medam perang Dan untuk orang Baik ketiga Salam sejahtera ke Wahai Usman Ia infakkan seluruh harta di waktu susah Bertahajud di malam hari Dengan Al-Quran Untuk Sungur Raumah Ada kisah abadi Ia adalah pemilik Sang Zul Nuraini Putri-putri tercinta Muhammad Ingatlah Ali Ayahanda Hasan Panutan kaum muda Dialah yang memenebas Leher Para Tawud Dengan pedangnya Di hari badar dan ahzab Rumahnya gubuk dan beralas kerikil Dengan sepatu terompah Dari kayu dan ubai Dengan hafalan Al-Quran Dan Muaz Pemilik tekad Tanpa kendur Abu Hurairah Yang giat menuntut ilmu Lapar menyerangnya Di hadapan dinding Dalam menghafal Jadi Tanda yang dikenal Tidak sekalipun diinggapi Kelupaan Sedang kisah Ibnu Abbas Sangat sabar Dan jeli Menunggu teman Di waktu duha Dilebur mentari Dengan panas Yang dekat Demi meraih ilmu Hingga ia kuasai Laksana Kelasi Dalam Bahtera Hadis Abadilah Ibadah Dan kesungguhan Mereka Di dalam Mencari hadis Dan menghafal Al-Quran Demi ilmu Jabir pun bertolak Dari Tiba Menuju Mesir Satu bulan Dengan semangat Pemberani Demi hadis Ibnu Musayyab Menulis Bertahan Tiga hari Tanpa Ngantuk Dan Malik Dengan kesabaran Untuk meraih Kemuliaan Dan Ibnu Hambal Berjalan Mengumpulkan hadis Hingga ia didatangi As-Sahani Karena keimanannya Hidup dari upah Memetik panen Sandal As-Sahabani Robek Karena jalan Imam As-Syafi'i Berpergi Berkeliling Dari rumah Dari rumah Ke rumah Demi Beberapa Masalah Dan Ad-Sawri Seorang yang hebat Dalam zuhud Waro Ilmu Dan Irfan Dan Al-Asma'i Pergi Tiga gurun Demi ilmu Sastra Dan Bayan Dan Sibawi Hidup setahun Di Badui Untuk mendalimi Ilmu yang Didapatnya Hingga Ia menulis buku Tentang dasar ilmu Nahbu Al-Qasai Cerdas dalam Ijtihad Seorang pengajal ilmu Al-Quran Az-Zuhri Istimewa Dengan sunannya Menjadi menteri Bagi negerinya Dan Ibnu Al-Mu'ayyam Yang patut dibuji Imam Bagi para Ahli ilmu Perawi Hadis Al-Qalil Memberi bintang Saat mata Tertidur Sedang mata Adalah Buku Yang Sangat Jelas Dari Ilmu Ilmu Bidang Ia Membuat Kejutan Apa Yang ada Dalam Keabadian Dan Tidak Terkira Dan Ibnu Hibban Meriwatkan Hadis Dari Dua Ribu Syekh Dan Guru Andai Masa Memikul Setengah Semangatnya Dicaya Engkau Mendapatinya Kan Gemetar Adalah Ibnu Abdul Bar Dalam Tauh Tam Hidnya Menghabiskan 30 tahun Dari umurnya Demikian Sang Berlian Ibnu Hazam Telah Menempati Tempat Kemuliaannya Sang Zahiri Adalah Puncak Kemuliaan Bahkan Menjadi Teladan Toko Toko Zaman Sedang Ibnu Taimiyah Yang Ditinggalkan Kisah Emas Tentang Keluasan Dan Kedalaman Ilmu Nafas 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 Tekad Nya Dikisahkan Dunia Dalam Satu Hari Ia Menulis 10 Buku Kecil Pengajarannya Dalam Semangat Dan Penuh Dedikasi Ia memiliki Sikap Sikap Dalam Jihad Diceritakan Para Pendongeng Dan Penggelama Al-Bukhari Menghabiskan Waktunya Mengumpulkan Hadis Dan Sunnah Mungkin Karena Tidak Tidur Malam Terus Menghafal Sampai Tidak Lupa Hatiku Bersama Ahli Hadis Dan Kawanannya Mereka Adalah Kaum Terpilih Di Setiap Zaman Berapa Banyak Di Antara Mereka Yang Rela Melepas Tidur Demi Sabda Nabi Yang Istimewa Menyongsong Bencana Dan Rela Meninggalkan Seluruh Kerabat Sahabat Atau Tetangga Biasa Berkelana Jauh Dengan Tunggangan Seolah Kunjungan Wisata Ke Negeri Wahai Air Air Mata Tolong Aku Untuk Mengingat Mereka Tinggalkan Masa Lalu Yang Mengisi Setiap Pecundang Mereka Pergi Meninggalkan Tanah Air Menyeberangi Gurun Ditemani Serigala Mereka Lapar Dan Hanya Ingin Kata-kata Dari Sa'ad Dari Ammar Dari Salman Kenanglah Abu Ishaq Dari Syairos Akan Pemahaman Dan Penjelasan Yang Baik Seratus Kali Ia Mengulang Pelajarannya Sebelum Menerangkan Pada Saudara Saudaranya Ia Mengkaji Seribu Kali Dengan Sabar Sedang Ia Dalam Kezuhudan Amat Terpuji Dan Muhammad Bin Jorir Dengan Sejarahnya Memenuhi Kepala Tanpa Satupun Yang Terlupa Tafsirnya Keluar Dari Hafalan Yang Diingatnya Sungguh Menajubkan Semangat Yang Tinggi Ini Dan Ketahuilah Keagungan Ibnu Kuzayma Bersih Dan Susci Tabiatnya Yalat Kuzamannya Dan Abu Fidabin Akil Alhan Bali Seorang Hafiz Dan Pemilik Arti-arti Dengan Karya Seniribuan Jilid Selain Yang Ditulis Dalam Diwan Memakan Kue Tanpa Roti Kebiasanya Menghemat Waktu Dan Lihatlah Al-Muzni Di Zamannya Mengulang Buku Risalah Naskara Bani 500 Kali Terus Menerus Tanpa Bosan Dan Terut Tanpa Bosan Dan Turun Semangatnya Sedang Ibnu Al-Jawzi Yang Agung Mengarang Seribu Buku Dengan Tulisan Tangan Ilmunya Luas Dan Sungguh Dalam Mengajarkan Hingga Ia Dijuluki Sang Pemberi Peringatan Jangan Lupa Hafiz Zamannya Di Kotanya Yang Memiliki Fad Tah Zib Dan Mi'izan Mengurai Al-Bukhari Dengan Baik Dan Sempurna Tidak Ada Buku Yang Sebanding Dengan Fad Salam Untuk Azza 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 Dan Lihat Kesungguhannya Ketika Hafalannya Lebih Hebat Dari Seluruh Teman Bersama Orang Orang Terhormat Sejarahnya Ingat Pula Para Hafiz Dari Zamannya Inilah An-Nawawi Yang Mati Sebelum Beruban Setelah Melakukan Tah Kek Dengan Sempurna Meninggalkan Kota Demi Ilmu Dengan Giat Hingga Ia Lempar Nikah Jauh Jauh Darinya Menulis Dengan Baik Buku Bukunya Menjadi Surya Ilmu Dan Kisah Pengembara Inilah Asuyuti Yang Hebat Dalam Karangannya Kata Orang Jumlah Bukunya Mencapai 200 Dan Bagi Ibnu Haldun Salam Hormat Wahai Orang Cerdas Semoga Engkau Diberkati Ketika Ditampik Ia Datang Dengan Sejarahnya Diingat Orang Dari Negeri Saan Sampai Tituan Sedang Ibnu Sina Pemilik Semangat Tinggi Laksana Api Dalam Kayu Bakar Dua Perayaan Hingga Diatas Unta Engkau Lihat Dirinya Dengan Karangannya Wahai Sihfana Yang Sabar Dan Lihat Da'ar Wazi Dengan Sejarahnya Ibnu Katsir Dan Pengarang Buku Al-Burhan Al-Qayyim Al-Jawzi Dan Putranya Juga Ibnu Al-Wazir Dan Al-Sa'ani Dan Asyik Shawkani Ulama Yang Mahir Memilik Semangat Dan Kepemimpinan Semuanya Dalam Kesungguhan Terhadap Ilmu Bersenjatakan Kesabaran Dan Kemuliaan Diri Sedang Engkau Dalam Tidur Yang Lolap Wahai Penyunang Yang Malas Yang Selalu Gagal Engkau Habiskan Umur Malu Dalam Kelezatan Wahai Orang Yang Dimabuk Buwaya Nyanyian Buanglah Mimpi Indahnya Kelalayan Bangkitlah Demi Kemuliaan Dan Jauhi Kebingungan Sing-singkan Baju Dan Terus Maju Demi Kehormatan Hijrah Dan Korbarkanlah Segala Bisikan Setan Jagalah Waktumu Jangan Sampai Terlewatkan Ingatlah Ketika Engkau Dalam Balutan Kafan Lihatlah Perkutut Perkidi Bagi Hari Menggabih Rezgi Bukan Dengan Kelambanan Seekor Semut Tidak Mengenal Lelah Terus Melompat Di Gurun Dan Bebatuan Lebah Menghisap Wangian Dari Bunga Dan Gagak Terbang Di Belakang Pemburu Andai Tidak Melesah Dari Busurnya Anak Panah Tidak Akan Mencederai Buruan Andai Sungai Tidak Mengalir Terus Menerus Tidak Akan Dianggap Sebagai Penghancur Tembok Singa Ketika Bangkit Di Wilayahnya Mendapat Domba Dan Pulang Membawa Sisa Andai Matahari Tetap Di Atas Tentu Akan Membesankan Air Jika Diam Tentu Tidak Akan Terjaga Kebersihannya Andai Angin Berhenti Tentu Tidak Akan Memberi Kita Semerba Wangi Bunga Bunga Dan Terpaan Halus Semilir Andai Purnama Di Atas Tetap Bertengger Tak Seorang Manusia Pun Kan Lagi Memujinya Lalat Pun Punya Dengungnya Lebih Laksana Auman Singa Yang Marah Besar Andai Andai Tanpa Tanpa Nyala Api Tak Kau Cium Baunya Asap Andai Kayu Ada Di Perapaian Akan Terbakar Dalam Menyala Api Mutiara Laut Tergantung Di Leher Karena Ia dirahi Dengan Menyelam Iasan Mahkota Yang Ditata Tanpa Seorang Ahli Hanyalah Batu Berserak Di Pantai Tulislah Untuk Dirimu Sejarah Mu Sendiri Jangan Engkau Sebut Zaman Leluhur Mawar Dari Bawang Bunga Taman Dari Duri Dan Harum Wangian Yang Dari Menjangan Sahaya Bilal Bagi Kami Adalah Tuhan Sebagaimana Juga Ammar Atau Salman Ata Maulana Maula Dan Asyakli Yang Membangun Kabila Leluhur Mereka Adalah Hamba Bukan Masalah Jika Bukan Dari Nasab Yang Mulia Dengan Diri Sendiri Mereka Unggul Berapa Banyak Pecundang Yang Terlahir Dari Keluarga Mulia Dan Berkuasa Nasab Tidak Akan Berarti Apa-apa Sekalipun Dari Keluarga Syar Wan Dan Abner Madan Ingatlah Abu Lahab Bukankah Leluhurnya Keluarga Hashim Mutiara Zamannya Jiwa Yang Rendah Tidak Mungkin Naik Seperti Bilal Dalam Kemuliaan Dan Keimanan Janganlah Mengabaikan Pekerjaan Yang Halal Karena Itu Kemuliaan Hidup Dan Kembanggaan Pemuda Menjauhkan Dirimu Dari Orang Bodoh Yang Bakil Lagi Durhaga Menjaga Dirimu Dari Teman Yang Memalukan Memikul Batu Lebih Ringan Daripada Menahan Sakit Dari Orang Yang Menghalangi Pemberian Yang Maha Pemura Bangun Carilah Rezeki Dari Pintu Pintunya Walaupun Itu Di Negeri Cina Dan Jepang Bersegeralah Mencari Sesuap Nasi Dan Niat Selalu Demi Mendapat Pahala Tinggalkan Latagaburi Yang Halal Adalah Ibadah Sekalipun Engkau Harus Mewarnai Unta Dengan Aspal Atau Membangun Tembok Memetik Kurma Dan Menyiram Bunga Di Taman Taman Cukup Bagimu Kemuliaan Kerja Para Nabi Mereka Menggembalas Kumpulan Kambing Daud Seorang Pandai Besi Yusuf Seorang Berdagang Sedang Idris Menjahit Pakaian Hidir Berkeliling Dunia Menyebah Tuhan Dan Lihat Kemuliaan Yang Banyak Pada Lukman Tidakkah Engkau Lihat Al-Fara Yang Terhormat Pekerjaannya Dalam Menjual Kulit Domba Lihatlah Az-Zajjaj Imam Kita Dalam Ilmu Nahw Sehari-harinya Adalah Seorang Penghias Warna Begitu Juga Ibnu Ziyad Yang Menteri Ia Bekas Penjual Minyak Di Bagdad Abu Hanifa Seorang Penjual Baju Seperti Ibnu Mubarak Pedagang Yang Disukai Aku Berlindung Kepada Allah Tuhan Kita Dari Manusia Yang Lemah Atau Malas Pengangguran Yang Yang Sehari-harinya Kosong Angan-angan Adalah Harta Setiap Pecundang Duduk Bersama Orang Jahat Dengan Angan Mereka Maka Mereka Diuji Dengan Setiap Bisikan Setan Bahkan William James Berkata Waktu Luang Kita Bagai Keneka Kenekadan Para Pemuda Menyongsong Kematian Lihatlah Si Cedras Newton Tidak Meninggalkan Pekerjaannya Sedetik Pun Hingga Ia Menciptakan Sebuah Keajaiban Dalam Ilmu Matematika Dan Hitungan Ingatlah Einstein Menemukan Kenisbian Satu Tanda Ilmu Orang-orang Yang Brilian Demikian Juga Abu Ishaq Dari Neron Pada Hari Kematian Ia Menemukan Keyakinan Jangan Lupa Edison Di Hari Pertentangannya Dengan Kebagaran Dan Keminasaan Dalam Listrik Sepuluh Ribu Gagasannya Ia Coba Untuk Menemukan Aliran Cahaya Tak Jublah Kepada Lincoln Sang Pemimpin Besar Seorang Amerika Yang Menebarkan Keadilan Membaca Di atas Panggung Membaca Di atas Punggung Kuda Di Perjalanan Bagaikan Laut Dalam Guncang Dasatnya Baadai Keruchel Pergi Berkelana Menggandaikan Kasurnya Untuk Kemudian Menjadi Penguasa Romawi Yang Agung Mereka Semua Tidak Menuntut Pahala Dari Tuhan Segala Makhluk Pencipta Manusia Namun Mereka Tidak Menyianyakan Waktu Tanpa Kerja Keras Dan Kesungguh Sungguhan Mereka Memenuhi Dunia Dengan Industri Pertanian Dan Cipta Karya Di Lumbung Lumbung Dan Lembah Lembah Mereka Sampai Kemerkurius Dan Menurunkan Pesawat Mereka Tanpa Awak Di Tanah Tercenganglah Bersamaku Dalam Revolusi Menyerga Bagi Ombak Laut Dari Jepang Sedang Kaumku Dalam Tidur Lelap Wahai Orang Bingung Yang Gagal Banyak Bicara Dan Semangat Mereka Hanyalah Dalam Kemasyuran Kelezatan Dan Angan Tuntut Laimu Dengan Sungguh Sungguh Railah Dengan Segenap Kekuatan Yang Kau Miliki Ikat Hafalkan Manfaatkan Dan Tulislah Jangan Malas Mengulang Di Setiap Waktu Jika Engkau Tahu Apa Hasilnya Engkau Tidak Tidur Kecuali Sekejap Laksana Serigala Di Tengah Tengah Kawanan Dan Domba Perdalam Jika Engkau Ingin Satu Kesibukan Tidak Ada Kebaikan Dalam Ilmu Yang Tidak Mendalam Jangan Engkau Tunda Pekerjaan Yang Dapat Diselesaikan Karena Esok Adalah Hari Untuk Kesibukan Yang Lain Segala Hal Yang Penting Kedepankan Perhatikan Prinsip Pertahap Orang Orang Besar Engkau Juga Harus Tertib Dalam Tengah Tengah Tidak Berlebihan Dan Tidak Terlalu Kurang Dalam Bentuk Yang Diterima Dan Tenang Diikuti Rasa Tunduk Lahir Dan Batin Hiduplah Dalam Batas Hari Dan Tinggalkan Masa Lalu Jauhkan Esok Hari Karena Hari Ini Adalah Tamu Dekat Hati-hatilah Dengan Waktu Kosong Karena Ia Pencuri Ia Mengajak Untuk Menyepelekan Dan Berbuat Maksiat Waktu Kosong Adalah Tipu Daya Bagi Akal Kita Dan Pemberhentian Bagi Duka Dan Kesediaan Kita Kerjakan Lah Pekerjaan Yang Engkau Kuasai Hingga Engkau Sungguh-sungguh Untuk Kebaikannya Berganti-gantilah Dari Pekerjaan Ke Pekerjaan Perkataan Keadaan Dan Timbangan Hati Punya Rasa Bosan Baiknya Engkau Lihat Berpindah Dengan Sungguh-sungguh Dalam Keragaman Dan Jika Bintang Berkejaran Berjatuhan Kepadamu Dari Galaksi Pilihlah Bintang Yang Paling Terang Jangan Pilih Kecuali Saturnus Seekor singa Tidak Makan Buruan Hewan Lain Di Saat Rasa Lapar Telah Terikat Pada Unta Kilat Ketika Tinggi Di Depan Tertangkap Pandangan Dengan Gemetar Awan Ketika Memilih Kemuliaan Tepatnya Melampaui Gunung Laksana Satu Mahkota Para Raja Menagih Kuda Karena Cempatnya Sedang Keledai Adalah Tunggangannya Orang Malas Lihatlah Emas Yang Ditatah Sabar Tidak Meleleh Karena Panas Api Ia menjadi Lebih Mahal Dari Bulu Mata Kita Melampaui Besi Yang Tidak Seberapa Harganya Mereka Bertanya Kepada Burung Hushi Kepada Kenapa Jatuh Ia menjawab Kehinaan Hanyalah Untuk Abu Jalan Mereka Berkata Kepada Musang Singa Hutan Menjadi Tuan Para Hewan Ia menjawab Singa Hutan Memakan Unta Sedang Aku Adalah Teman Kucing Dan Tikus Bedang Ketika Menjadi Tajam Bisa Menebas Mereka Menyimpannya Dekat Dekat Dan Disarungkan Engkau Ingin Hidup 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 Sedang Tidur Di Waktu Panggilan Sholat Apakah Itu Mungkin Engkau Ingin Mendapat Kedudukan Mulia Sedang Engkau Tetap Dalam Semangat Anak-anak Engkau Ingin Bersama Ahmad Dan Sahabat-sahabatnya Sedang Aku Melihatmu Bagai Tuan Bodoh Dan Angan-angan Tidak Engkau Telah Membohongi Dirimu Angan-angan Ini Adalah Tipu Daya Setan Aku Bersumpah Kemuliaan Tidak Diberi Bagi Pecunda Sekalipun Ia Keturunan Alexander Agung Dari Yunani Kesuksesan Enggan Datang Pada Setiap Yang Malas Sekalipun Leluhur Mereka Seperti Nu Men Yang Hebat Barang Siapa Yang Menyelam Di Laut Akan Membawa Berlian Permata Dan Mutiara Saudara Pemalas Adalah Pecandu Rumah Dalam Derajat Kembel Dan Anak-anak Perlihatkan Kepadaku Lenganmu Yang Kuat Aku Inginkan Kebaikan Darinya Karena Pandangan Ilmuwan Buruh Dan Industriawan Dalam Tekad Dan Kesungguh Sungguhan Aku Tertarik Bada Semua Kesenian Atau Suara Dan Petikan Nyanyian Karena Pandai Besi Aku Menikmati Keindahan Dari Tamborin Yang Memiliki Suara Berimbang Berilah Seorang Dokter Yang Berlian Bersama Semua Seniman Di Muka Bumi Ambillah Baris Baris Orang Tak Berguna Demi Kebangkitan Insinyur Di Tanah Kita Andai Penduduk Barat Seperti Kita Dalam Tarian Canda Dan Halusinasi Tentu Mereka Tidak Akan Menciptakan Pesawat Dan Kapal Atau Mengirimkan Rudal Dasyat Seperti Gunung Berapi Sedihnya Nasib Kaumku Padahal Mereka Cucu Orang Orang Yang Membangun Rudal Kemeliaan Kami Dulu Adalah Samudera Di Dalam Samudera Menara Kami Menjadi Panggilan Ar-Rahman Orang Selain Kami Menemukan Kegelapan Sedan Kami Adalah Bintang Langit Setiap Masa Malam Hari Kami Adalah Orang Orang Yang Tunduk Saat Bertemu Musuh Kami Adalah Tentara Paling Berani Hingga Kami Biarkan Kemuliaan Memanggil Mana Kenikmatan Mereka Yang Memiliki Tangan Dan Desanku Wahai Seribu Nyanyian Yang Memabukkan Generasi Kami Wahai Seribu Film Yang Menjadikan Pemudah Jatuh Gagal Berilah Aku Otak Yang Cerdas Agar Aku Lihat Bagaimana Membuat Seorang Yang Ahli Yang Baik Ambillah Ribuan Orang Untukmu Dari Negeri Kami Secara Gratis Mereka Menaikan Harga Sebesar Jumlah Mereka Bahkan Mereka Menahannya Hingga Di Level Terendah Jumlah Kerikil Dan Pasir Adalah Jumlah Mereka Namun Mereka Seperti Buku Dalam Timbangan Kami Mengimpor Barang Makanan Tenunan Bahkan Sampai Sepatu Untuk Anak Kecil Panci Dan Roma Dari Roma Piring Dari London Dan Nasi Kami Datangkan Dari Pakistan Baju Dari Athena Siamak Kita Dicap Di Swiss Dan Roti Kami Diambil Dari Yunani Kami Katakan Iya Siapa Yang Meratakan Bumi Meratakan Galaksi Selain Kami Dengan Harga Akankah Bintang Timur Mengembalikan Kuts Kami Ataukah Mendiami Merkurius Tidak Lama Lagi Terima Kasih Teman Teman Semoga Bermanfaat Demikianlah Untuk Sharing Hari Ini Tentang Saja Untuk Orang Orang Sukses Yang Bab Ketika Bias Oleh Dokter Ait Al Korni Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Kembali Terima Kasih